Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Suntari Terlebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah meluangkan waktu untuk berkunjung ke channel youtube saya ini Kali ini kita akan kembali membahas seputar susuk dalam pengertian konvensionalnya alias susuk tanam Yaitu jenis susuk yang dipasang dengan cara menanamkan benda asing tertentu ke dalam tubuh Biasanya ditanamkan ke bawah kulit, entah itu berupa jarum, butiran permata, butiran logam, dan lain sebagainya Bisa di tangan, di dagu, di alis, bahkan ada juga yang pasang di bagian kemaluan Secara pribadi, saya tidak menyarankan siapapun untuk pasang susuk yang semacam ini Karena pantangannya yang terbilang banyak dan sangat tidak praktis Tetapi sejauh ini saya menyadari bahwa ada banyak orang yang pernah pasang susuk namun tidak tahu Apakah susuknya itu sekarang masih ada atau tidak Itulah bahasan kita kali ini, yaitu tentang ciri-ciri susuk yang sudah luntur Jadi bila anda merasa pernah pasang susuk, sudah lama sekali dan tidak tahu apakah susuknya masih ada atau tidak Maka ada baiknya anda simak video ini sampai selesai Susuk tanam bisa luntur karena berbagai sebab Yang paling umum adalah karena orang ini melanggar pantangannya Entah itu makan pisang emas atau makan sate Bila sudah luntur, maka ciri pertama yang dirasakan tentu adalah hilangnya manfaat Si pemakai susuk ini tidak lagi merasakan manfaatnya seperti dulu Itulah ciri yang pertama Ciri kedua, kadang setelah susuknya luntur atau lepas, maka si pengguna akan merasa lemas Ada yang berlangsung hanya sesaat, tetapi ada juga yang sampai berhari-hari Ciri ketiga adalah perubahan drastis yang dirasakan sangat cepat Contoh, wajah yang sebelumnya cantik dan mempesona Mendadak berupa kusam dan tidak menarik lagi Aura yang tadinya terpancar kuat hingga membuat orang gampang terpesona tiba-tiba meredup Banyak orang jadi tidak menyukai Anda Dan sering ditimpa kesialan Roman muka yang tadinya terlihat segar jadi nampak layu dan pucat Ciri keempat, dalam beberapa kasus ada juga pengguna susuk yang menjadi gila setelah susuknya luntur Ada yang benar-benar jadi sakit jiwa Ada yang menjadi linglung Ada yang jadi tidak fokus dalam pesehariannya Macam-macam tiap orang Ciri lain atau yang kelima adalah nampak lubang kecil di bagian yang tadinya dipasang susuk Seakan ada pori-pori kulit yang melebar secara tidak alami Itu biasanya karena titik dimana susuk Seakan ada pori-pori kulitnya yang melebar secara tidak alami Itu biasanya adalah titik dimana susuk tadinya disusukkan Ciri keenam adalah si pengguna akan nampak lebih tua dari usianya Sangat kontras bila dibandingkan ketika dulu susuknya masih ada Bagi mereka yang merasakan susuknya telah luntur Maka biasanya akan memasang kembali Bila merasa masih membutuhkan Atau bisa juga kita menggunakan metode lain yang tidak ada pantangannya Tidak ada batasan waktu sehingga efeknya tidak luntur karena melanggar harta tentu Istilahnya susuk halal Susuk yang semacam ini tidak melibatkan penanaman penda asing ke dalam tubuh kita Sehingga bebas pantangan Serta bebas efek samping apapun Itulah ke enam ciri yang paling lumrah ditemui Manakala susuk telah luntur Saya harapkan semoga bahasan ini memberikan wawasan dan bermanfaat untuk anda Terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Dan salam rahayu Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Sampai jumpa di kesempatan berikutnya